Pemirsa kampanye dalam lingkungan kampus diperbolehkan, walau demikian kampanye yang dilakukan harus memenuhi syarat, artinya tidak serta-merta dalam pelaksanaannya. Terkait kampanye dan ketentuan itu sudah tertuang dalam perancangan revisi peraturan KPU. Komisioner KPU Kota Pontianak David Teguh menjelaskan ada beberapa regulasi diantaranya harus mendapatkan izin dari pimpinan lembaga tersebut. Seperti rektor atau direktur lalu wajib menyampaikan tebusan izin kepada kementerian terkait dan menyampaikan kepada KPU serta TNI Polri. David menambahkan metode kampanye yang dilakukan adalah pertemuan terbatas atau tatap muka, namun peserta pemilu yang ingin kampanye di kampus dengan mengundang mahasiswa yang sudah masuk usia memilih tidak berpolehkan membawa bahan atau alat peragak kampanye. Meski demikian pihak kampus juga harus netral, mereka harus memberikan porsi yang sama bagi semua para peserta pemilu. Seperti mode kampanye yang itu pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka gitu, jadi silakan saja kalau misalnya ada peserta pemilu yang ingin kampanye di kampus dengan mengundang si pita, mahasiswa gitu ya, yang muka juga sudah boleh memilih dan dewasa tentunya, namun demikian itu tetap harus seperti yang tadi kita sampaikan dalam aturan mendapatkan izin dari lembaga. Pengamat politik Untan R.D. menyampaikan kampanye di lingkungan kampus harus lebih mengedepankan misi, visi, dan program, kemudian para peserta pemilu harus memberikan pembelajaran, selanjutnya perasaan kampanye jangan sampai menimbulkan disintegrasi. Berbagai keanakaragaman, berbagai warna, tetapi kita berharap pelaksanaan kampanye itu tidak menimbulkan hal-hal yang menimbulkan disintegrasi. Jadi keberagaman, kewarna itu dapat menyuguhkan kepada publik bahwa kampus ternyata memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Selain perizinan dan tak boleh membawa bahan atau alat peragak kampanye, kampanye pemilu di kampus hanya diperbolehkan pada hari Sabtu dan Minggu saja. Terima kasih.